Yang penting hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, akibat ulah mereka itu semua dibikin susah. Rakyat kita terkena, gangguan kesehatan, penerbangan, Indonesia juga dipermalukan, tetangga kita juga kena, jadi saya minta tegakkan hukum dengan tegas, dan yang lalai ditindak. Karena kasihan yang baik-baik terganggu semuanya. Saya ingin kembali ke Singapura tadi Pak Dupes, ingin bertanya apa kepada Kapolda, silakan langsung saja. Ya Bapak Presiden, tadi yang Bapak tanyakan ternyata itu yang kami inginkan juga Bapak Presiden, untuk melengkapi referensi KBRI, karena banyak juga komunitas di sini yang menanyakan mengenai perkembangan proses investigasi. Jadi informasi yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi sangat komprehensif, yang bisa menjadikan itu jadi bahan referensi kami Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Baik, sampaikan ke pemerintah Singapura ya, kalau saya sudah bilang investigasi akan dilaksanakan, akan kita laksanakan. Tetapi memang hari-hari pertama kan prioritas kita memadamkan api, memadamkan asap. Jadi percayalah Indonesia melaksanakan investigasi. Jadi dengan demikian tidak ada hambatan, tidak ada gangguan antara kita dengan Singapura. Pak Samsul, saya kira sudah cukup apa yang dilaporkan. Dan perintah saya adalah lanjutkan untuk menangani sampai tuntas. Dan saya ingatkan provinsi yang lain, Pak Samsul. Pak Samsul juga ikut mengingatkan arti-arti Sumatera Utara, Jambi, Rio sendiri, Sumatera Selatan. Demikian juga Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Cegah, cegah, dan cegah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Salam saya kepada para prajurit TNI Polri dan Satgas dan juga para Gubernur. Salam saya untuk rakyat yang ada di sana. Lasanakan tugas dengan baik. Selamat malam. Selamat malam. pejabat yang terkait dalam penanganan gempa bumi di Aceh dan penanganan bencana asap dari kebakaran lahan di Provinsi Rio. Ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan di sini bahwa dalam jejaring sosial, teknologi Google Hangout memang merupakan sesuatu yang baru, turunan dari Google Plus. Dan kita tahu bahwa beberapa kepala negara sebelum ini juga pernah menggunakan Google Hangout. Di antaranya Presiden Barack Obama, mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillock, juga seringkali menggunakan Google Hangout untuk berkomunikasi dengan rakyat, berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan. Dan oleh karena itu, tadi telah kita saksikan bersama bagaimana Bapak Presiden berkomunikasi dengan Kepala BNPB dan Satgas Penanggulangan Kepakaran Hutan, dan juga Gempa Bumi, serta Pejabat Gubernur di Provinsi Rio, Duta Besar kita di Singapura, dan juga Kapolda di Provinsi Rio. Mungkin kita perlu memberikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Presiden atas suksesnya. Aplausnya kepada Telkom, kepada Google Hangout, dan semua yang mempersiapkan ini. Can kepada saya, kepada mereka. Terima kasih ini kebetulan hadir Bapak Presiden dari Telkom, Telkomsel, yang telah membantu untuk memfasilitasi bandwagenya yang sedemikian rupa baiknya. Terima kasih Bapak. Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya. Ini juga ditunggu oleh beberapa rekan wartawan yang sejak tadi sore menghubungi saya terus mengenai kepastian mengenai kapan launching dari fanpage Facebook Presiden SB. Kita pastikan bahwa sekarang adalah saatnya, malam ini, dengan berbahagia Bapak Presiden akan launching, akan memperkenalkan fanpage Facebook beliau yang nanti akan kita ikuti bersama. Sebagai pengantar mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, di saat di Istana Cipanas, tepatnya pada 13 April 2013, saat Bapak Presiden memperkenalkan atau launching Twitter beliau, kita tahu bahwa respon atau tanggapan sambutan dari masyarakat demikian antusias dan sangat bersemangat ya. Dan terhitung tidak sampai dua bulan, followers Twitter Bapak Presiden per hari ini telah mencapai lebih dari 2.670.000 followers. Ini merupakan satu prestasi tersendiri dan di dunia mungkin sedikit kepala negara atau pimpinan negara yang memiliki followers demikian banyak. Dan Bapak Presiden tercatat sebagai yang ke-6 dari jumlah followers terbesar di dunia saat ini. Dan atas berbagai pertimbangan, kita tahu bahwa Twitter telah memberikan konstribusi yang sangat signifikan dan luas, sangat positif bagi interaksi dua arah secara langsung Bapak Presiden dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan kita semua melalui jejaring sosial. Namun kita juga tahu bahwa ada hal-hal yang bisa dikatakan keterbatasan dari Twitter itu sendiri. Karena sebagaimana yang dimalumi, Twitter hanya bisa memfasilitasi dari hanya sekitar 140 karakter yang tidak mungkin untuk memberikan ruang bagi upload foto, video, atau hal-hal tadi yang tadi kita saksikan di dalam Google Plus. Oleh karena itu, Bapak Presiden telah mempertimbangkan dan akhirnya menyetujui untuk juga menerima masukan masyarakat yang ingin agar komunikasi ini juga dicarikan alternatif lain di mana yang tidak tadi tertampung di dalam Twitter. Dan oleh karenanya kita tahu bahwa Facebook itu memberikan kelebihan-kelebihan yang mana dimungkinkan atau ada ruang untuk bisa menampilkan video, gambar, interaksi secara langsung Bapak Presiden. Dan oleh karenanya pada malam ini juga kita akan menerima kesediaan beliau untuk melaunching fanpage Facebook beliau. Namun sebelumnya perlu kami tampilkan pula beberapa testimoni dari video, cuplingan video yang nanti akan kita saksikan bagaimana respon dari masyarakat mengenai rencana untuk peluncuran dari fanpage Facebook ini. Silahkan. Testimoni. Menurut saya sih seru sih kalau misalnya PSB-nya memang benar-benar membuat di Facebook supaya banyak komen yang bisa masuk dan PSB bisa ngasih ide-ide gitu ditulis di komen-nya gitu. Asalkan tidak mengeluhi kerjaan ini sebagai PSB-nya jadi ya fine-fine aja. Kalau saya lebih punya soal fanpage Facebook sih, karena mempunyakannya lebih gampang di situ. Jadi kalau posting sesuatu, kebenarnya orang bisa lebih banyak. Dan bisa dikontrol sebenarnya gitu ya. Saya kayak masukin foto, album, dan lain-lain. Kayaknya sih sebenarnya lebih lebih lewat fanpage Facebook sih. Pastinya dari kecepat-kepat, bukan dari kemarin-kemarin gitu. Soalnya kan sayang masa kekepemimpinan yang di sini nanti sudah di 14 gitu. Terus juga dari kemarin-kemarin sih menurut kamu gitu. Sooner, better. Oke ya, iya. Iya. Sekarang-sekpar, banyak-banyak kamu. Selamat bergabung nanti di fanpage Facebook, semoga bisa mengedarkan anak-anak-anak juga. Dan bisa komunikasi dengan baiknya masyarakat Indonesia. Mungkin harapannya lebih komunikat di fanpage. Kalau di itu kan memang mensagenya terlalu banyak gitu ya. Dan juga kan gak mungkin di update setiap saat gitu kan Kalau mungkin untuk fanpage mungkin lebih kayak Mungkin sering dilakukan diskusi gitu Atau misalnya bukan rediskusi atau seperti apa Sehingga bisa merespon dengan Lalu mengunikakan di video Ya sudah semestinya Kalau PSB sudah masuk ke Twitter Ya mau-mahau Facebook harus masuk itu Karena sebagian sesaranya Indonesia itu Eksesnya disuruh di Facebook Efektif tidaknya tergantung caranya PSB Tapi bahwa saya membuka kanal di Facebook Itu paling tidak membuka akses ke Yang besar lagi ke pembunuhan sosial media Tentu kehadiran Facebook itu juga adalah sebuah Perkembangan yang bagus Kalau boleh saya terjemahati Tentunya akan banyak nanti Masukkan kritikan dan komen yang masuk lagi Tapi dengan memanfaatkan media sosial ini Untuk sebaik-baiknya Memanfaat untuk publik Maka informasi-informasi yang sifatnya Kritis informasi-informasi yang sifatnya Menjelaskan Tanpa harus Tanpa harus terlalu normatif Itu bisa disampaikan ke masyarakat Dan hebatnya lagi Ini bisa dilampaikan secara langsung Tanpa harus melewati perantara-perantara lain Menurut saya sih Tepat banget Gana Yang Sekarang sebenarnya yang main Twitter Itu Mbak Akses di Facebook Bahkan ada yang mudah Nilaini Facebook-nya Tapi ada yang Aap yang main di Facebook Belum juga main di Twitter Jadi memang harus Kalau bisa semua Semua Yang PD ada Selamat ya Pak ya Mudah-mudahan dengan adanya Media-media seperti ini Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi Interaksi langsung ke masyarakat Di saat realisasi Dengan keberadaan di sosial media Presiden NSB yang mendorong masyarakat Dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak hanya menjadi citizen Tentu juga menjadi netizen Menjadi warga negara Indonesia Yang juga aktif Terkoneksi dengan internet Terkoneksi dengan Dunia Maya Dan selalu aktif juga berkontribusi bagi penyelesaian Masa-masa Selamat Demikian tadi beberapa testimoni Respon atau Bagaimana komentar tanggapan dan harapan dari masyarakat Terhadap rencana Fanpage Bapak Presiden Pada kesempatan ini Bapak Presiden Kami mohon Bapak berkenan untuk Menuliskan kata pengantar Di dalam Sebagai pengantar di Fanpage Facebook Bapak Mungkin Kami Terima kasih Mohon sabar sebentar Saya tulis Agak panjang sedikit Kalau Twitter kan hanya Beberapa karakter mungkin Agak lebih luas sedikit Saya minta sabar Menunggu Bisa disaksikan Apa yang diketik langsung oleh Bapak Presiden Di kamera Di samping saya bisa Di samping saya bisa Memberikan informasi Dan menyebabkan Terjajat kebijakan Dan timbakan Yang saya lakukan Jalan Memimpin penegaran Dan pemerintahan di rata ini Terjajat kebijakan Di lain Dalam tanda kutip Terjajat kebijakan 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 Saya telah menerima banyak masukan dan sarang koma dan juga kritik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat. Terima kasih. 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 Terima kasih.